Rabu hari ini kapal selam kedua pesanan pemerintah Indonesia akan segera meluncur dari galangan kapal DSMI Korea Selatan. Kapal selam yang dinamakan KRI Arda Deli 404 ini akan melaut selama sekitar 2 minggu hingga tiba di tanah air. Upacara penamaan dan pelepasan KRI Arda Dedali dihadiri oleh Menteri Pertahanan Ria Mizat Ria Kudu, Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Adesupandi, serta sejumlah petinggi di Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut. KRI Arda Dedali adalah kapal selam buatan Korea Selatan dengan tipe DSMI 209-1400. Sementara itu Indonesia membeli 3 buah kapal selam dari Korea Selatan. Kapal ketiga atau yang terakhir saat ini sedang dibuat di galangan PT. PAL Surabaya dengan bagian dari transfer teknologi. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di Okpo, Korea Selatan. Selamat pagi Iwan bagaimana jalannya acara serah terima dari kapal selam KRI Arda Dedali 4.04 pagi ini? Terima kasih Ali dan disini memang sudah cukup siang dan saat ini sedang berlangsung upacara penamaan secara resmi kayak di Arda Dedali yang tadi sudah dilakukan oleh Ibu Norah Dian Yudha Trasuri, istri dari Menteri Pertahanan. Jadi memang tradisi penamaan itu memang harus dilakukan oleh seorang wanita, seorang perempuan. Dan kali ini yang mendapatkan adalah Ibu dari Menteri Pertahanan. Dan saat ini sedang berlangsung pengukuhan dari komandang kapal selam kedua dari Korea Selatan ini yang nantinya akan mengomandani dan mengawaksi kapal selam ini dan kemudian juga ikut mengirimkan kapal selam ini dari Indonesia ke Korea, yaitu Let's Go Media. Tadi saya sendiri sudah berbindah dengan Let's Go Media dan menurutnya mereka sendiri sudah siap untuk melakukan perjalanan jauh dari Korea Selatan dan menggunakan kapal selam ke Indonesia selama perdana yang dibutuhkan nanti kira-kira sekitar 2 minggu atau sekitar 17 hari lepasnya. Kapal selam kedua ini adalah kapal selam yang dibeli oleh Indonesia dari Korea Selatan dan berarti total 3 kapal selam yang dibeli. Dan KRI Nagapasa sudah berada di Indonesia sejak tahun yang lalu dan saat ini KRI yang ada di Dali merupakan kapal selam berlambung 15. Dengan kapal yang ketiga nantinya akan dibuat di PT. PAL dan kemungkinan besar akan diluncurkan pada tahun depan. Iwan, terima kasih atas laporan Anda dari Okpo Korea Selatan. Semoga dengan adanya kapal selam baru dari Korea Selatan ini bisa mempererat hubungan kita dan juga memperkuat pertahanan yang dimiliki oleh NKRI. Terima kasih, Iwan, atas laporan Anda.